Kita cari dulu, aduh, panelnya lewat Ayo deh, muntah ini Yoko Tolik, holik Tolik, holik Selamat menikmati Oke, halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya ala Afri Udin Di vlog saya pastinya ala Afri Udin Dan hari ini teman-teman Saya ajak teman-teman semua Kita mau jalan-jalan di Kampung warna-warni yang ada di Sula'at Jadi disini yang unik Yang bikin beda dari kampung-kampung warna-warni Yang ada di Indonesia lainnya Disini ada Yang namanya Pengrajin tenun kain buton Jadi disini kita bisa Kita bisa lihat langsung bagaimana cara buatnya yaitu kain buton Wah ada yang lewat Oke teman-teman lanjut ya maaf ya teman-teman Jadi kita bisa lihat langsung bagaimana cara buat kain buton Dan juga disini Yang jadi daya tarik wang juga disini Kalau sore-sore itu kita bisa lihat sunset yang indah teman-teman Jadi paket lengkap Seperti biasa Boboiboyce terkenal juga dengan sunset yang bagus teman-teman Oke lanjut Untuk menikmati Pemandangan dari kampung warna-warni ini teman-teman Saya sarankan teman-teman semua tuh Lebih baik berjalan kaki Karena Saya rasa disini cukup nyaman Untuk berjalan kaki teman-teman Lihat saja saya sejalan-tengah jalan ini Tapi jangan juga jalan-tengah jalan ya teman-teman Disini ini bisa kalian lihat Kiri kadang kalian ini full dengan warna-warni Mau itu pagarnya ataupun rumahnya teman-teman Sama seperti kampung warna-warni yang lainnya Tapi disini rumahnya itu sangat menarik teman-teman Karena dari sebagian besar itu disini rumah panggung ya Dan disini cukup bersih teman-teman Karena saya lihat yang daya tadi nih Banyak sekali tong-tong sampah di depan rumah masing-masing warga Artinya mereka sangat mencintai kebersihan Kerennya yang mantap Kerennya yang menarik lagi nih teman-teman Disini tembok-tembok rumah warganya itu Selain dicat warna-warni Biasa juga digambarkan mural di temboknya mereka itu Dan mural-muralinya itu biasanya itu menggambarkan warna corak khas kain buton Dan juga seperti ini ada juga tarian Pokoknya mengenai adat keberayaan buton Ada juga simbol kayak naga seperti ini teman-teman Ada juga wanita menggunakan kerudung menggunakan kain buton Dan juga simbol nenas dari buton teman-teman kereto Disini teman-teman banyak yang menenun kain khas daerah sini atau kain buton Di belakang saya juga ini ada muralnya motif sarung buton teman-teman Eh dulu disini saya yang pertama resmi Eh bukan saya yang pertama resmi kan Dulu saya disini yang jadi MC-nya buat peresmian kampung warna-warni ini Sombong saya dikit dong Banyak ina-ina yang menenun kain khas buton Jadi ina-ina itu Jadi ina-ina itu Kalau di sini tuh Kalau di bahasa Indonesia kayaknya tuh Nenek-nenek disini Biasanya nenek-nenek disini yang menenun kain khas daerah buton Kayak di belakang saya ini motif Motif warna kain buton Karena disini memang kalau kain buton itu cenderung warnanya itu warna-warna cerah ya teman-teman Oke kita pergi lihat dulu kita cari siapa tuh Ada yang kita dapat tuh Ina-ina yang masih sementara menenun Karena kayaknya ini sudah sore-sorebi ini setengah mati kita dapat teman-teman Teman-teman yang bikin beda disini Ada penenun-penenun yang sementara menenun Di bawah rumah mereka Karena disini ternyata semua rumahnya itu dari rumah panggi teman-teman Karena berada di pinggir laut atau sisir Oke teman-teman kita sudah keliling-keliling Kita cari dulu Aduh Cari dulu Ada Ina-ina yang mau menenun disini Biasanya menenun sih Ina-ina Ina-ina itu nena-nena ya teman-teman Oke teman-teman Sepertinya sudah dapat ini Ina-ina yang sementara menenun teman-teman Sepertinya bisa kita tanya-tanya kita masukin ke dalam Inanya yang disini ya Ina, misi Ina bisa Saya tanya-tanya sebentar Ina Iya iya Oke teman-teman saya nanya dulu Ina saya ala Ina Siapa Ina siapa nih? Oh ada yang di rumah nama-nama Inanya tuh Oke teman-teman saya sudah sampai di bawah kolong rumahnya orang nih Di bawah... apa di... apa kolongnya? Iya Kolong-kolong nih apa? Kolong Kolong ya kolong-kolong Hehehe Soalnya di bawah rumah panggung biasanya itu ibu-ibu atau Ina-ina itu menenun Kayak khas buton Ini teman-teman Ini teman-teman Aduh mau geser-geser dulu Yang itu ya Buka dulu itu Biru itu Apa kabar yang mana nih? Itu Buka, buka, buka Yang itu Oh ini nih Oh ini perempuan nih? Oh iya perempuan itu Oh yang perempuan kayak begini teman-teman Lihat nih Kalo satu sarung begini biasanya nih berapa hari selesai? Sepuluh Sepuluh hari? Ini luar biasa Iya teman-teman Kalo harganya ya lumayan jangan heran ya Karena proses dan cara buatnya juga ini Cukup susah Harganya biasa berapa kalo yang ada benang emasnya nih? Yang ada benang emas ini 350 350 Iya Oh kayak ini nih Kalo ini ada juga namanya nih biasa? Itu Apa namanya ya? Kalo kita bahas orang-orang Tolihole Ini deh Hehehe Tolihole 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 Ini nih Oh artinya telur yang digoreng ya Ini memang warnanya kayak telur goreng ya Iya Tapi bukan telur goreng ya teman-teman Hehehe 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 Oh? Yang seharian ini ketambah gavu Ini lagi teman-teman Seharian ada lagi Yang motif kayak begini namanya Ketambah Ketambah gavu Ketambah gavu Ketambah gavu teman-teman Jadi semua sarung-sarung disitu teman-teman beda-beda Tiap warna dan tiap motif itu ada namanya Keren tuh Nah Ini cara menenung ya teman-teman Jadi tidak asal-asalnya Harus pakai perhitungan yang matang Dan ini-ini disini Sangat terlatih teman-teman Lihat dari caranya mereka menarik Kemudian memasukkan benangnya Satu benang Helai demi helai Begitu ya Dan proses pengerjaannya ini Butuh kesabaran yang luar biasa ya teman-teman Karena dari helai benang itu Ditenun kayak begini nih Ditenun Dan pada akhirnya menjadi sarung bu teman-teman Dan harga sarungnya ini teman-teman Dari kisaran 200 ribu hingga 1 jutaan ada Ya Berdasarkan tiket kulitanya Dan saya rasa itu hal yang wajar ya teman-teman Terus kalau disini Nah kalau sebenarnya kita mau bikin sarung Bisa kita pesan di datang disini? Bisa Oh iya Jadi disini khusus Kalau kita mau pesan warna apa Beauty datang aja disini? Bisa, bisa Oh iya Jadi kalau aktivitasnya ibu-ibu atau Apa namanya? Cewek-cewek kampung disini itu Atau cuma ini? Ada Ada Coba ya kan Coba ya kan Tidak Tidak Orang tua yang Oh kalau cewek-cewek tidak nih Tidak boleh atau jarang yang membandingan kalau cewek-cewek? Jarang nih Tidak ada Tidak ada nih Oh semuanya ini teman-teman Jadi semuanya ini ini disini itu luar biasa Keren Mana nih? Sudah kelihatan Ini namanya Indenastro Oke teman-teman kita sudah selesai di wawancara Inanya Inanya baik sekali ya teman-teman Mau ditanya-tanya Oke kita lanjut lagi Jalan-jalan ke kampung warna-warni di Sulaa Yang saya bilang tadi disini itu hal yang pertama yang menarik Wisatawan datang kesini itu Tenunnya Karena disini kita bisa lihat langsung Tenun yang di Tenun sama ina-ina Atau nenek yang Ada disini teman-teman Dan juga disini semua cat temboknya Atapnya Pagarnya semua di cat warna-warni teman-teman Wah silau ya Ya teman-teman Apalagi Pokoknya kalau teman-teman datang ke bau-bau Jangan lupa datang atau mampir ke desa Topak Kelurahan Sulaa ya Ya betul Kelurahan Sulaa Karena disini Banyak sekali hal yang kalian bisa dapat Dan mulai banyak orang disini Oke teman-teman Kita sudah lihat tadi cara pembuatannya Tenun Kita sudah wawancaranya juga itu ina-ina Kita sudah lihat murar-mural yang ada di kampung warna-warni Terus kita sudah lihat juga ada punya rumah semua Oke rumahnya terlihat habis warna-warni Tapi bagus teman-teman ya Itu salah satu keunikan dan Hal yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke kampung Sulaa Jadi kalau teman-teman datang ke bau-bau Jangan lupa datang ke Sulaa Aduh ada lagi mereka di belakang Oke teman-teman sekarang kita mau lihat Matahari terbenamnya disini Karena matahari terbenam disini juga tuh Keren teman-teman Oke teman-teman Seperti biasa Sebelum kita tutup video ini Saya mau pamit undur diri dulu Dan sambil menunggu sunset Terima kasih sudah ikuti kita jalan-jalan Dan sampai jumpa di next vlog selanjutnya Jangan lupa komen Apa yang kita mau bahas lagi selanjutnya teman-teman Biar saya tambah semangat Dan rajin edit videonya Oke 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 oke